Oke kali ini ada tutorial lanjutan video yang kemarin Vipo Y19 KW atau palsu kita akan bongkar kunci layarnya melalui PC langsung saja kita di PC jangan lupa antivirusnya dimatikan dulu kita buka MRT Crack ya 2.60 dan untuk pemasangannya ada di deskripsi silahkan cek linknya di deskripsi kemudian pilih MTK Tool lalu checklist format unlock kemudian Vipo Only lalu pada bootnya Y83 Only kita pilih start oke kita matikan handphonenya ya hubungkan dulu kabel data PCnya lalu kita tekan tombol power matikan daya kita tunggu saja prosesnya tanpa tekan tombol apapun dan prosesnya cukup singkat sekali kisaran kurang lebih satu menitan kita tunggu prosesnya dan cara pemasangan MRT 2.60 silahkan linknya ada di deskripsi di deskripsi di cek saja nah sudah done ya ingat datanya akan terhapus semua di perangkat cabut kabel datanya lalu kita hidupkan handphonenya tekan tombol power kita tunggu sampai ke tampilan selanjutnya kalau untuk handphone Vipo Y19 jelas KWKW cawe-cawe ya dan tampilannya di bagian password Vipo itu ada perbedaan yaitu tampilannya bahasa Cina tidak memakai bahasa Inggris nah dari situ kita sudah ketahuan mana handphone original mana handphone yang KW kita tunggu sampai ke tampilan selanjutnya oke sudah di tampilan welcome kita setel kembali pilih setup your phone ya kemudian ada language kita pilih Indonesia saja yang mudah dimengerti cari Indonesia kemudian wilayah pilih atau cari Indonesia berikutnya perjanjian dan syarat pilih setuju lalu atur jaringan kita koneksikan ke jaringan WP atau jaringan data seluler ya kita masukkan dulu sandinya nanti ini dipastikan terkunci akun Google dan videonya juga kita ada lanjutannya di session berikutnya oke pilih berikutnya oke pilih berikutnya kemudian pindahkan data dari pilih jangan salin memeriksa update memeriksa info nah disini verifikasi akun ya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati